Seludupkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi menggunakan kandang ayam yang telah dimodifikasi, dua pelaku ditangkap polisi. Keduanya mengaku mendapat upah 5 juta rupiah sekali kirim. Satuan Resersen Narkoba Flores Tapakan Baru menangkap dua kurir pelaku pengiriman narkotika jenis sabu sebanyak 11 plastik besar dan 4.570 butir pil ekstasi yang disimpan ke dalam kandang ayam modifikasi. Penemuan penyelundupan ini pertama kali diketahui oleh petugas AFSEK Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekan Baru saat kotak bersama dengan dua ayam jago melewati mesin X-ray. Rencananya barang tersebut akan dikirimkan ke Kota Makassar. Mengetahui hal tersebut, petugas kemudian melaporkan kepada Unit Satuan Resersen Narkoba Flores Tapakan Baru dan membekuk pelaku S dan K saat berada di sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas kemudian menemukan 11 kotak penyimpanan modifikasi serta 7 plastik dengan merek teh Cina yang sudah kosong atau diduga sudah diedarkan. Diduga plastik teh Cina tersebut merupakan milik jaringan internasional dengan taksiran berat 1 kilo per bungkusnya. Dari interogasi yang dilakukan petugas, kedua pelaku sudah melancarkan aksinya dua kali dengan upah 5 juta rupiah sekali pengiriman. Mereka sudah dua kali ya teman-teman ya, sudah dua kali. Dan memang mereka ini sangat lihai dan get time gitu. Tapi dari buktinya bisa kita lihat ya, ada tujuh ya, nanti dikeluarkan aja nanti ya. Ada tujuh, tujuh berarti satu bungkus ini satu kilo. Sekali jalan itu satu kilo. Ini ada tujuh kilo, silahkan dihukumkan aja bu. Kedua pelaku kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2, jungtok pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman mati, penjara sumber hidup atau 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Jurnalisan TV, Riko Krismon melaporkan.